David De Gea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menerima pinangan klub MLS, Inter Miami dan menjadi rekan setim Lionel Messi. De Gea hingga kini masih belum memiliki klub usai resmi dilepas oleh Manchester United. Baru-baru ini muncul rumor yang menyebut bahwa klub kaya raya Arab Saudi, Al-Nasr dikabarkan ingin memboyong De Gea dan menjadikannya pemain bintang terbaru mereka. Namun, De Gea menolak tawaran dari Al-Nasr sekaligus bereuni dengan mantan rekanya di Manchester United, Cristiano Ronaldo. Istri De Gea, Edurni diklaim enggan hijah ke Jazirah Arab. Ketertarikan lainnya datang dari Manchester United yang bakal kehilangan Andre Onana selama Piala Afrika. Namun, lagi-lagi De Gea menolak untuk kembali ke mantan klubnya. Belakangan ada gosip bahwa Inter Miami tertarik meminang De Gea. Sebagai informasi, Inter Miami merupakan klub milik legenda Manchester United, David Beckham. Tesan pun mengklaim bahwa De Gea serius mempertimbangkan tawaran dari Inter Miami tersebut. Keeper 33 tahun itu disebut lebih memilih menjadi rekan setim Messi ketimbang harus bereuni dengan Ronaldo. Selain Messi, di Inter Miami saat ini juga terdapat dua rekan De Gea kalah membela tim Nas Panyol. Mereka adalah Sergio Busquets dan Jordi Alba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!